Setelah sempat membuat heboh masyarakat Bontang hingga menjadi tontonan gratis baik bagi warga sekitar maupun pengendara yang melintas di sekitaran jembatan Jalan Ahmad Yani Bonta Utara pada Kamis malam kemarin, dua ular piton yang bersarang di bawah rumah warga tepatnya di RT 13 Kelurahan Api-Api pun berhasil dievakuasi. Proses penangkapan berlangsung cukup dramatis, di mana penangkapan dimulai sejak Kamis sore kemarin hingga Jumat pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Bahkan tiga petugas sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran pingsan saat proses penangkapan. Dikatakan Karim, Ketua RT 13 Kelurahan Api-Api, bahwa beberapa waktu belakangan ini warganya diresahkan dengan keberadaan ular. Bahkan menurutnya penjagaan pos kamling bukan lagi fokus menjaga keamanan dari maling, melainkan justru menjaga keamanan dari keberadaan hewan melata tersebut. Adapun selama ini telah terdapat empat ular yang berhasil ditangkap oleh warga sekitar. Tugasnya, makanya kami tadi melapor ke pemadam itu kan supaya cepat ditangani. Terus kan tiap malam kami bukan menjaga maling, menjaga ular jadinya. Resah apa Pak? Ya, karena keresahan warga kita ini akhirnya kami kan melapor ke pemadam. Sementara itu, Mohamad Yani, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menuturkan, bahwa pada proses evakuasi ular ini, pihaknya menurunkan sedikitnya 8 personil damkar dan 7 orang tim penyelamatan khusus pawang ular. Menurutnya, ular tersebut sudah lama bersarang di bawah kolong rumah. Terdapatnya banyak ular di wilayah tersebut lantaran lokasi yang memang dekat dengan sungai. Ular tersebut pun kemudian diamankan ke kantor pemadam kebakaran dan kemudian akan berkoordinasi dengan Balai Taman Nasional Kute atau TNK guna proses evakuasi selanjutnya. Namun, pada posisi evakuasi ini, karena medannya cukup luas di bawah, terowongan, ular ini menurut informasi sudah puluhan tahun berada di lokasi ini. Dari 10 tahun yang lalu, memang banyak di sini ular. Kebetulan, lokasinya berdekatan dengan sungai. Untuk diketahui, ular piton pertama dengan panjang sekitar 3 meter berhasil ditangkap pada Jumat Dinihari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Sementara ular kedua jenis piton juga berhasil ditangkap atas bantuan warga pada pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah dengan panjang mencapai 6 meter.